Bupati Kabupaten Toraja Utara, Kalatiku Pembunan meninjau langsung jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan memuju Sulawesi Barat dengan kota Rantepau di lembang seriale kecamatan Tikala, Toraja Utara yang longser beberapa hari lalu kini mulai dibuka. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Toraja Utara didampingi Sekretaris Kominfo, Kasat Satpol PP, serta Kepala Lembang memantau proses evakuasi material longsor yang menutupi badan jalan. Menurut Kalatiku, jalan penghubung provinsi tersebut longsor di tujuh titik dan pihaknya melalui badan penanggulangan bencana daerah telah melaporkan bencana tersebut ke Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara untuk membuka akses jalan yang sehari-harinya digunakan masyarakat menuju kota Rantepau menjual hasil bumi, pemerintah daerah menurunkan satu unit alat berat untuk menyingkirkan material longsor. Ada berapa titik ini Pak Bupati yang longsor? Dari jalan ini yang sudah masuk dalam kategori jalan provinsi, terdapat tujuh titik yang longsor. Setiap titik itu tidak kurang dari seratus kubik tanah yang bergeser seperti yang kita saksikan ini. Itulah sebabnya dalam tingkat pertama, pemerintah Kabupaten Toraja Utara langsung turun tangan mengambil alih. Yang penting jalan provinsi ini bisa dilalui dulu. Kami sudah melaporkan kepada Bapak Menurur supaya bisa dilului kenderaan baik ke motor maupun mobil, agar supaya mobilisasi barang dan jasa melalui daerah ini itu bisa terjawab. Banyak sekali hasilasi guni yang dilului jalan ini yang harus dibawa ke pasar di Kota Rantai Pawa, tetapi karena kemacetan ini terpaksa mengambil jarannya tidak jauh. Di tujuh titik ini Pak Bupati, apa ada rumah yang tertimpa longsor? Nah ini yang kita lihat, ada beberapa rumah seperti ini juga, Lumbung, ini bergeser. Di sana ada sekitar 3-4 rumah itu yang bergeser.